Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Oke teman-teman Di minggu terakhir ini Saya mau review buku Buku tentang Frisbeek al-de-Rules Dimana Buku ini adalah membahas tentang Empat kunci manager yang hebat Manager-manager hebat di dunia ini Sungguh sangat Ini ya Apa namanya Sangat sedikit Hanya memiliki sedikit persamaan Mereka berasal dari jenis Kelamin Usia yang memang berbeda dengan Menggunakan gaya yang memang berbeda juga Dan berfokus pada sasaran Yang berbeda pula Dimana Para manager hebat adalah orang-orang Yang memang Revolusioner Mereka mendobrak Semua aturan Aturan kebijakan Yang memang lazim Mereka tidak percaya Bahwa Seseorang dapat meraih Apa saja yang memang Dihendakinya oleh pikirannya itu sendiri Mereka bukanlah Berusaha Membantu Orang lain Mengatasi kelemahannya Para manager hebat ini Adalah Memiliki sedikit persamaan Mereka berasa Para manager hebat ini dengan Kepemimpinan yang hebat Perbedaan yang paling menonjol adalah Dalam hal fokus Hal yang memang manager hebat itu Melihat Melihat ke dalam Mereka melihat Kedalam perusahaan Kedalam individu Kedalam gaya Sasaran Kebutuhan Dan motivasi Setiap orang Perbedaan tersebut Kecil dan memang Sangat halus Namun Para manager yang hebat itu Adalah yang memang Memperhatikannya Dimana ada perbedaan Yang halus Di Ini harus memimbing Bagaimana bisa Menuju jalan yang benar Dan Untuk memunculkan Bakat yang unik Yang dimiliki Setiap karyawan Sebaliknya Pemimpin hebat Mereka Memandang Keluar Yakni Fokus pada Pola yang memang Luas Pola yang luas Mereka memperhatikan Persaingan Masa depan Serta jalan-jalan Yang ada Di hadapannya Jadi Bagaimana Para manager Hebat ini Melakukannya Bagaimana Setiap manager Setiap Manager Hebat Membebaskan Energi potensial Dalam diri Karyawannya Para manager Hebat ini Memiliki peran Katalis Yakni Mereka Tidak bisa Mengubah Orang lain Sekendaknya Namun Kita bisa Mendorong Dan meyakinkan Orang lain Menjadi lebih baik Dengan Kelebihannya Masing-masing Seperti itu Ada kenyataannya Sebuah tim Yang memang Hebat Tidak selalu Berhasil Dibangun Dengan memilih Orang-orang Yang berdasarkan Pengalaman Kecerdasan Tekad Mereka Begitu juga Dengan menemukan Langkah-langkah Yang memang Tepat Serta memperbaiki Kelemahan Para karyawan Para karyawan Bukan Cara yang Paling Efektif Dimana Mendapatkan Prestasi Yang Berskesinambungan Sementara itu Para Manager Hebat Memiliki Wawasan Revisioner Yang memang Diterapkan Pada Peran Katalis Mereka Sehingga Dapat Disimpulkan Empat kunci Yang memang Dimiliki Oleh Mereka Apa Empat kunci Yang pertama Ketika Memilih Seseorang Mereka Memilih Bakat Tidak Hanya Pengalaman Kecerdasan Atau Tekad Yang kedua Ketika Menetapkan Pengharapan Mereka Menentukan Hasil Yang tepat Bukan Langkah Yang tepat Yang ketiga Ketika Memotivasi Seseorang Mereka Fokus Pada Kekuatan Bukan Daripada Kelemahannya Yang keempat Ketika Mengembangkan Seseorang Mereka Membantunya Menemukan Tempat Yang tepat Bukan Hanya Tahap Selanjutnya Seperti Yang telah Disebutkan Sebelumnya Tidak ada Manager Yang dapat Membangun Seseorang Karyawan Produktif Manager Yang Itu Karena Karena Manager Tersebut Adalah Katalis Mereka Dapat Memacu Reaksi Antara Bakat Karyawan Dengan Kebutuhan Pelanggan Perasaan Mereka Dapat Membantu Karyawan Menemukan Jalan Yang Memiliki Sedikit Penolakan Untuk Mencapai Sasarannya Seperti Itu Mereka Dapat Membantu Karyawan Merencanakan Karir Tapi Mereka Tidak Bisa Tidak Bisa Yang Memang Itu Tanpa Usaha Si Karyawan Tersendiri Para Manager Hebat Ini Membuat Segalanya Tampak Mudah Tampak Mudah Cukup Dengan Memilih Bakat Menemukan Hasil Yang Tepat Fokus Pada Kekuatan Kemudian Ketika Setiap Karyawan Bertumbuh Maka Mendorong Mendorong Mereka Untuk Menemukan Peran Yang Memang Cocok Seperti Itu Oke Itu Aja Teman Teman Yang Dapat Saya Sharing Kurang Labinya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Atau Masih Kurang Berkenan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Terima Tepatuh Tepatuh Tepatuh